Intro Ya Mbak kebetulan nama saya Haris Saputro Untuk tinggal saya di Klaten di Kecawas Tapi untuk keseharian kerjanya di Jogja kebetulan Di salah satu media online otomotif sebagai finance nya Jadi kurang lebih kami itu mulai ini Kisaran bulan Januari tahun 2022 Jadi baru kita masih baru banget Jadi ceritanya saya punya tetangga Lebih tepatnya di tempat Simbah Itu ada sapi dua saya penasaran Kok tiap tahun kurban ngambil dari situ terus Saya nanya ternyata itu bukan punya sendiri Kalau orang bilang di Gadoke Saya nawarin ke tetangga Karena slotnya udah penuh Dan gak sengaja ngobrol-ngobrol sama tukang yang sedang renovasi rumah Ternyata beliau punya sapi dulunya Cuma akhirnya dijual semua Karena kemarin belinya sempat Pas lagi rame-rame nya virus corona kemarin dijual semua Saya nawarin akhirnya saya ngajak teman dan bapak saya Itu untuk yaudah kita yuran Beli sapi Ya untuk bantu-bantu juga sekitar Sama ya buat belajar lah Tapi sebelum beli sapi itu Saya browsing-browsing Mencari apa sih yang harus diperhatikan nih Untuk perawatan sapi Modalnya gimana Cashflow gimana Kandangnya gimana Kebersihannya gimana Sampai akhirnya saya dapet referensi dari salah satu temen Temen ini katanya dia Partnernya dia Itu sering beli sapi ke Kalau kurban ke bengkel sapi Akhirnya saya cari instagramnya bengkel sapi Kontak kebetulan dikasih kontaknya mas Dhani Terus saya kontak Saya akhirnya langsung itu ikut seminar pertama kali di bengkel sapi Langsung sama Kelombongan dari Keluan Progo Yang isi langsung prof alih Kita nanya Saya ngajak juga peternaknya Kebetulan orangnya kan juga Bukan yang konvensional banget Mau diajak ilmu-ilmu baru lah gitu Akhirnya maulah itu Ikut kesana belajar Akhirnya kita sepakat untuk Yaudah untuk belajar dulu Kita beli yang rendah-rendah dulu deh kualitasnya Karena kan resikonya juga lumayan ya mbak ya Terus akhirnya kita sepakat Untuk beli sapi masih harga-harga 15 juta lah Pegon-pegon biasa dulu Sama sebelum beli saya udah langsung pesen dulu Ke mas Dhani Mas saya butuh booster nih sama SBP ya Saya langsung beli dulu Masih awal-awalnya sih masih booster yang Yang kecil Yang pet-petkan kecil Saya rutin beli order Pegon Di Pegon tuh Ya sebenarnya Tidak semulus apa yang orang-orang lihat di video-video lah Banyak kendalanya Banyak dramanya Itu aja Mulai dari sapi sakit Mulai kok tiap hari dimakan yang udah segini kok Bobotnya gak naik gitu Mulai susah pakan Harga-akhirnya pelan-pelan-pelan Kemarin Pas kemarin kan juga PMK kan Ketika mau hari kurban tuh Semua tiba-tiba disini banting harga Saya gak mau Karena yaudah effort dan lain-lain juga kan Akhirnya kebetulan saya Pas Itu dapat dari CSR Dari salah satu bank BWM Akhirnya alhamdulillah bisa keluar Tapi sisa satu aja sih Yaudah lah ini buat belajar lagi yang satu Dari situ Terus kita akhirnya ketemu semua bareng Ada investor masuk lagi Akhirnya kita mantepin Yaudah kita gedein lagi aja Tadi kan udah sempet Ini gimana ya PMK belum kelar Terus pas kita bangun tuh juga Kendalanya dananya Karena kan Beli sapi juga harus punya modal Buat prepare makan Iya kan Kalau kita nih lapar Masih bisa ditahan lah nanti-nanti Kalau sapi lapar Susutnya langsung banyak kan mbak Terus akhirnya saya Cari kontak-kontrak relasi di Kediri Untuk sapi-sapi Kita akhirnya memutusin Udah kita jangan ambil sapi pegon Karena ternyata sekarang Peminatnya Orang di daerah-daerah itu Udah mulai ngincernya Buat kurban Limousin Semental Pegon sih ada Tapi mungkin populasinya Udah agak berkurang ya Terutama untuk di kampung-kampung Sekitar di tempat saya Tahun kemarin Soalnya udah ada Semental cross Udah limousin cross Udah gak ada pegon sama sekali malah Sekarang kok Keser berubah Padahal kan Kita kalau main Semental limousin kan Harga ekonomisan Kalau saya pribadi kan Sebenarnya kalau limousin Semental itu Sebenarnya masih bisa jauh lebih gede Daripada harus dibiarkan Untuk kurban Dengan yang kecil Sayang juga Sohibulnya dapatnya kecil Kemudian Yaudah akhirnya saya Sowan ke tempat Kediri Terutama ke kandangnya Pak Sunarto Mas Irvan Terus saya juga Tanya-tanya Kebetulan dulu kan Saya sekolahnya SMP SMA Di Kediri Ikut orang tua Dulu dinas di Kediri Taulah beberapa Beralasi-beralasi Kita minta tolong cariin Akhirnya ketemulah Sapi-sapi ini Satu, dua, tiga ekor ini Iya Dari Kediri Dua ekor itu Cuma dari sini Ini dari Sukoharjo Timur Kulaukarto Terus ini Dari Semin Gunung Kidul Dekat sini 15 menit dari sini Go Kalau kami Sudah selumrahnya Kayak berterangkan nasi Biasanya Kalau sapi datang Gimana Pada saat itu Kami ngambil Pada saat masih PMK Jadi PMK Saya sudah Bikin perjadian Dengan sapi Apa yang punya sapi Ini saya titip Dua minggu Hitung-hitung Sebagai untuk Kita isolasi dulu Di sana ini Ketika sudah Gak apa-apa Sampai di sini Dikirim Normal semua Ketika sampai sini Ya Kan ini Steril Bukan cuma sapinya Tapi Yang ngasih makan Saya juga steril Untuk tidak visit Ke kandang-kandang sekitar Ketika sapi masuk Kita biarkan adaptasi Kita masih menjerami Ijuan Sampai 3-4 harian Baru kita coba Polapakan yang ada di sini Kebetulan Polapakan yang ada di sana Sampai di sini Ya kita Bukan di copy paste 100% Kita sesuaikan dengan Bahan yang ada Bahan-bahan konsentratnya Bisa dipakai di sana apa Dan lain-lain Di sini kan Kediri kan emang Sudah terkenal Pabrik tahunya Awalnya kita masih Idealis nih Tidak pakai ampas tahu dulu Kita pakai konsentrat aja Sampai akhirnya Eh pokoknya Adiknya kurang sesuai Yang ditargetin ya Akhirnya kita nanya-nanya mix Oke kita pakai ampas tahu Tapi harus tahu Porsinya Tidak berlebih Ya karena semua bahan kan ada plus minusnya Ya mbak ya Sampai setelah nanya-nya Sudah kita jalanin pakai ampas tahu Kita pakai juga singkong Untuk support karbonnya Kita pakai ampas jagung Ada seratnya Untuk konsentrat Kita juga pakai mineral vitamin Dari bengkel sapi ini Semenjak pakai ini Dari tahun lalu Sampai sekarang Orang sekitar Kalau kesini selalu heran Heran dalam tanda kutip Maksudnya Kok sapi-sapi saya Jurnal gak selap ini sih Makannya Kenapa gitu Akhirnya kita Bukan kita edukasi Cuma kita kasih tahu Ya sebenarnya Sampai kita harus tahu Kebutuhannya dia mau apa Sambil kita juga Nyi cipin Boleh kalau mau nyoba mineral Silakan Kita kasih boosternya Mau juga silakan SBP juga monggo Terutama kan disini Yang support banget Karena ini lingkungnya Masih dekat tetangga SBP kan juga Ngaruh kekotorannya Biar gak terlalu bau Akhirnya kita pakai Akhirnya beberapa Dan nyoba pakai Cocok Ya udah Kalau emang bisa Lahap semuanya Nanti kita bisa Order bareng gitu Kalau mau mineral bagi Kita kolektif aja Karena kan Yang ngapain sih Kalau ada peternakan sini Gak ada fungsinya Buat sekitar Kan gitu Untuk di kita Pola makannya itu Pagi dan sore Pagi itu Comburan Nanti habis itu Dikasih ijuan Ijuan kita pakai Pak Cong Sama Ampas jagung Tebon jagung Cuma Kayaknya lagi Susah-susahnya nih Nyari tebon jagung Yang juga dapat jagungnya Dengan harga yang masuk akah Pagi sebelum itu Kita kasih comburan Comburan itu Kita dekosentrat Kita pada Ampas singkong Ampas jagung Ampas tahu Terus pakai mineral Dari Boster bengkel sapi Sama SPP Hanya itu aja Terus lah itu baru kita kasih Jerami Untuk porsinya Sebenarnya kita juga Kita nanya-nanya Belajar-belajar Teman-teman 2-3% Dari bobot sapi Cuma Akhirnya kita sepakat Kita ambil Tengah-tengahnya 2,5% Pada perjalanan 2,5% Ini kan Kami saat itu Belum mudong banget Tahunya Cuma 2,5% Adalah dari total Yang dimakan Ternyata kan Pola makannya Disini adalah Comboranya mamel Jadi ada Ada airnya Jadi BKnya Turun lagi Berarti Itu yang akhirnya Kita revisi lagi Oh ternyata Yang harus ditung 2,5% Itu loh BKnya Akhirnya sampai sekarang Alhamdulillah ADGnya sih udah Jauh naiknya 1 kilo Sampai hampir 2 kilo Yang limosin Sebenarnya Kalau untuk sekarang Kita main namanya Di 1,2 Sampai 1,5 Dulu aja Kita juga Lihat situasi Yang Lagi banyak Penyakit ini Yang penting Sampai sehat dulu Adiginya gak perlu Yang diuber Langsung signifikan Karena ya Kita baru tahun Kedua belajar Kalau saya sering Main ke sekitar Atau main ke peternakan Peternakan Pakan yang sudah lama Yang sudah punya Sudah sepuh Itu bukan kelemahannya Tapi mungkin Belum adanya Edukasi Soal keseimbangan Nutrisi pakan Pakatnya itu Saya kemarin Akhirnya Kita gak cuma Asal gedein aja Menti ada nutrisinya Dan kebetulan Saya juga punya temen Chef yang Emang dia spesialis Di daging itu Nantang Kalau kamu bisa Buat sapi yang Disini dagingnya Bagus Dia akan beli Dagingnya Untuk jadikan steak Jadi dari situlah Kita Yaudah lah Kita gak mungkin Sapi tapi Tidak asal gemuk Padet dagingnya pun Tidak asal padet Tapi nutrisinya Ada Jadi Lemak Butuh lemak Sapi Tapi kan ada Porsinya Jadi dari situ Saya soan-soan Ngasih tau Kebanyakan Dari petani-petani Sekitar itu Ya kurang war Soal nutrisi Karena Makannya mereka Saya bisa bilang Monoton Hijuan Jerami Katul Katul pun baik Tapi kan Terlalu homogen Pakan juga Kasih makan nutrisinya Kurang Menurut saya sih gitu sih Mbak Sebenernya gini sih Mbak Kalau punya modal gede juga Enggak Saya Ya kita Saya belak-belakan aja Saya cuma Dulu cuma ngeluarin juga 15 juta doang Awalnya Jadi kalau Berternak Sapi Kita Hobi dulu Bukan suka dengan ternak Jadi kayak Ternak ini Ya kayak saya Kalau saya makan enak Ya ternaknya harus makan enak Kalau ternaknya masih lapar Ya kita kasih makan terus Enggak perlu Resiko selalu ada Tapi gimana cara kita Memiliki resiko itu Kayak saya tadi mungkin Sebelum melihara sapi Ya kita Cari tahu dulu ilmunya Apa sih yang boleh dilakukan Enggak Dan enggak boleh dilakukan Karena kan Hal-hal simple Sebenarnya mungkin Sebenarnya Kalau orang awam mungkin Tahu Peterakan Ngasih hijuan itu kan Hijuan yang Kalau bisa Ngariknya di atas jam 10 Tapi kan Kalau buat Anak-anak muda yang Seneng sapinya doang nih Tapi belum tahu Gimana cara makannya Karena kan Resiko ketika kita Ngarik hijuan pagi Langsung dikasih makan Itu kan efeknya Kembung Nah salah satu Dukas saya Saya pernah ada satu Kambung yang Itu telat penanganan Ya akhirnya Emang enggak mau kita potong deh Daripada mati Itu suka dukanya Jadi Enggak perlu takut Untuk pelihara sapi Yang penting Enggak meluluk Modalnya adalah uang Walaupun semua Cashflow-nya pakai uang Tapi yang pentingan Kayak saya Punya ilmu di finance Ya modal saya Berarti gimana Cara berhitung nih Post-nya gimana Pemasarannya nanti Gimana Teman saya Kebetulan juga Orang marketing Jadi kita harus Memainan gimana nih Pola pemasarannya Pakan gak perlu Muluk-muluk Harus sama dengan Kandang A Kandang B Kita buat versi sendiri aja Karena kalau ngikutin Yang lain Juga ganti pakan Ya sapinya Ya bobotnya Enggak akan bisa naik Sesuai yang diinginkan Suka dukanya Kalau suka Karena saya emang Sebelum sapi Sebelumnya Saya juga udah keliara Cuma hobi aja ternak Cuma pelihara Dulu mainan bulon Akhirnya dulu sempat Bisnis juga Mainan rame-rame COVID itu Main cupang Ikan cupang Akhirnya Ikan cupang Udah berhenti trennya Saya nyari lagi Kebetulan Karena Link sekitar Supportnya adalah Lebih banyak ilmu sapinya Akhirnya Saya sama teman Mantepin Ya udah Kita main di bisnis sapi Setelah berhitung Berhitung Ternyata Sapi sih sebenarnya Bukan bisnis yang Menjanjikan sekali Kalau kuantitinya sedikit Dan kalau kita juga belum bisa Ngitung costnya Karena kalau untuk harga jual Kita gak bisa bikin Belum bisa bikin Crit harga jual sendiri nih Karena masih ngikutin pasar Akhirnya kita bermain di cost Berhitung-berhitung Setelah dipikir-pikir Ya kalau gak dimulai dari sekarang Kapan bisa punya sapi yang makin banyak Karena kalau sama teman-teman Udah bermikir Kita baru bisa punya 60-80 ekor nih Baru bisa jalannya enak Ya udah Akhirnya ya udah Kita cicil 5 dulu 6 dulu Bertahan tiap tahun Jadi kan sebenarnya sistem Saya akan bikin Pojok burkah ini kan Jadi suatu Bukannya cuma sekedar Hobi Ajal pun Pendapatan sampingan Akan jadi suatu Perusahaan gede Yang juga Punya fungsi di sekitar Orang-orang Banyak Akhirnya kan saya juga bisa Konsepnya binggal sapi lah Ikut membantu untuk Mentranslate Ilmu-ilmu terbaru Soal sapi Kebetulan kita Kalau prinsip saya sih Ketika kita Berbisnis Apapun itu Terutama Terang ya Hewan hidup Dijalanin aja Dengan ikhlas Terus Semua diterapin Prinsip-prinsip Yang idealis kita Tetap arasal dari usaha Kalau gak gitu Yakin usahanya Gak bisa jalan Karena tidak sesuai Dengan apa yang kita harapkan Ikhlas Proses Ada proses Ada progres Ada progres Berarti di depan Nanti ada prosesan Jadi gak perlu raku Jalanin aja Banyakin partner Banyakin relasi Banyakin temen Sekarang kita Temen Cosmed Media sosial Membantu banget Untuk kita berkembang Jauh lebih maju Daripada yang sebelum-sebelumnya Semangat terus Saya aja Dibilang Belajar ya Tetap harus belajar Maupun sampai kapan Saya belajar yang lebih muda pun Ada Sama belajar yang udah Sepuh pun Saya belajar Cara-caranya Jadi Mengedukasi Dengan cara saya sendiri Dengan Tetap memberi Semangat Dan juga Selalu memperhatikan Kesejidatan Sapi-sapinya Yang utama itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!